Karni Hasan kan bilang mau test DNA, test DNA, jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius, mau beneran atau enggak? Kalau mau, ya aku bayarin. Untungnya dijawabnya, enggak. Sebenarnya kalau misalnya dia mau mau, ya udah, aku bayarin. Tapi kan eksklusif dong, ya kan diputannya di bawahku, kayak gitu. Tapi dia bilang enggak mau, dan tadi pengacara dia kemarin datang, dia bilang akan dilangsungkan di Singapura mau bayar sendiri, kayak gitu. Ya udah, bagus juga lah, kebilihan. Gimana? 41 miliar sehari. 41 miliar sehari gimana? 41 miliar sehari. Iya. Kemarin. 41 miliar. Iya, 41 miliar. Kenapa? Tapi cara bagi-baginya kan tidak kebanyakan. Cara bagi-baginya. Sampai sekarang itu belum dibagi, Mbak. Masih di perusahaan duitnya. Jadi aku tidak pernah bekerja untuk dapat duit. Selama ini aku tidak pernah bekerja untuk dapat duit ya. 41 miliar itu aku dapat, itu masuk ke perusahaan. Nanti pada akhir hari keuntungannya setelah diolah memang masuk ke dalam diriku. Tapi untuk sekarang aku enggak lihat sih. Aku cuma melihat pencapaian aja sih. Dan itu kan aku diminta untuk mencakan rekor dunia kan. 41 miliar itu aja. Dokter, tapi dokter sampai ketemu sama Fernie Hasan enggak sih? Enggak. Padahal dia ada di basement apartemenku dong. Dia enggak mau naik ke atas. Saya tahu benar-benar. Kenapa? Kenapa? Tanyanya Fernie Hasan dong tanya. Tapi sempat di hujung nggak sih dong untuk naik? Udah, sampai telepon dong aku bilang. Baik dong. Aku bilang. Di sini dong. Ngobong. Belum siap. Belum siap. Belum. Belum. Nolak. Ya. Bantuan dari dokter. Oh mungkin pengen netral kali ya. Sisi positifnya aku ngelihat pengen netral. Tapi dari Berkenal dengan Denys Margo ya kenal deket ya. Dari kejadian kemarin dengan Tia Tiga Putri kan aku kenal deket dengan Denys Margo. Sebetulnya aku nggak mau konten-in ini sih. Aku nggak mau broadcast ini sih sebenarnya. Karena kan nggak enak dengan Denys sebenarnya. Tapi pada waktu ngoprol sebentar. Pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Cik Olivia bilang nggak ada masalah. Dia bilang. Oh ya sudah kalau aku bilang. Kalau nggak ada masalah aku bawa itu. Aku bawa itu coba independent. Dan aku bilang, aku nggak pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan. Aku bilang, aku coba sebagai host ngebawakan dengan gaya aku seperti biasa. Itu aja sih sebenarnya. Dok, kemarin nggak sempat ramai. Tapi yang jelas kalau aku jadi Deniz Mago, aku tidak akan mau test DNA yang kedua. Kalau aku ya. Karena menurutku test DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Deniz Mago, aku tidak akan mau test DNA yang kedua. Untuk apa? Ngapain? Ngapain? Kayak misalnya aku ngomong ya, aku berseteru dengan Kartika Putri. Mau nggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gue udah bebas, udah dinyatakan nggak bersalah, status tersangkas udah dicabut. Ngapain diminta di sidang lagi, sekali lagi kayak gitu. Dok, sebagai dokter juga tanggapan Deniz Mago kan minta test DNA terdua berarti menjelekkan juga profesi seseorang dokter juga yang sudah memberikan test DNA itu gitu. Menurut dokter sendiri gimana? Dari statement beliau kan beliau tidak menjelekkan ya. Cuma mereka mau untuk test yang kedua aja. Ya kalau dari saya, saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget untuk didapatnya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya. Atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggung jawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Dokter, tapi dokter deket nggak sih sama Perni? Atau kenal gitu Bang? Nggak kenal, nggak kenal. Nggak kenal, nggak pernah ngobrol. Ngobrolnya kemarin pasti ditelepon doang, itu pasti podcast. Dan itu semuanya tanpa disetting. Sudah mana kan, dokter kan sebenarnya disumpah juga kan, tidak boleh. Soalnya hasilnya. Ya sesuai, tidak kan, dokter, 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 dokter. Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan. Tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah. Aku bisa ngomong seperti itu. Kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua, hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Kalau menurutku hampir, hampir tidak mungkin. Habarnya kalau rumah sakitnya di Singapura itu pilihan Perni atau dari kuasa hukumnya? Ya, pilihannya dari sisi-sisi Eva. Tapi Denny Sumargo sendiri menangkutikan dari pilihan Perni? Denny Sumargo itu orangnya jental banget. Aku kenal dengan dia itu dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu memang orangnya jental banget. Kalau memang suka dia bilang suka, kalau enggak dia bilang nggak suka. Dan dia langsung ngomong dia mau. Dia bilang, ya meskipun aku bilang kalau aku jadi kau, aku enggak mau. Enggak main. Itu responnya Denny? Ya, dia sebenarnya pengen masalahnya cepat selesai aja sih. Tapi melihat permasalahan antara Denny Sumargo dan Denny, kamu menangkannya seperti apa sih? Aku pandangnya seperti apa? Benar kamu sebagai sahabat dan sebagai dokter? Ya, aku juga bingung ya. Yang satu menurutku sudah terluka sekian lama. Yang satunya lagi masih bingung untuk anak siapa. Benar juga bingung juga ya. Ya kalau mau cepat selesai di tes DNA sesepatnya. Kan dua-duanya sudah mau juga. Kalau aku sampai jumpa, kelima yang berakhir. Kalau aku sampai jumpa. Aku sampai jumpa. Ya, aku sampai jumpa.